Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah peristiwa mistis di kampung Citengkor, Cianjur, Jawa Barat yang mengalami fenomena poltergeist dan menggegerkan penduduk sekitar. Perabot dalam rumah berterbangan dan rusak. Teror demi teror dialami oleh keluarga yang tinggal di sana. Selamat datang di channel Begini Ceritanya. Subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Jadi, apa sebenarnya poltergeist itu? Istilah poltergeist berasal dari penggabungan dua kata bahasa Jerman, yaitu poltern dan geist. Jadi dengan kata lain, hantu atau roh yang ribut atau nakal. Meski kurang umum dibanding dengan hantu pada umumnya, laporan aktivitas poltergeist dimulai pada abad pertama. Di zaman modern, fenomena ini telah menghasilkan beberapa film besar serta program televisi. Beberapa psikolog paranormal memandang poltergeist sebagai sejenis hantu supranatural yang bertanggung jawab atas gangguan psikologis dan fisik. Beberapa orang percaya bahwa aktivitas semacam itu berasal dari energi asing yang terkait dengan roh orang mati atau roh teritorial. Di sisi lain ada juga penjelasan biasa seperti prank atau tindakan iseng. Fenomena poltergeist yang mempengaruhi individu biasanya melibatkan remaja wanita yang menderita gejolak emosional. William G. Roll, seorang pelopor dalam penelitian poltergeist, menemukan bahwa usia orang yang melaporkan pengalaman aktivitas poltergeist berkisar antara 8 hingga 70 tahun. Suatu ketika pada tahun 1967, hal-hal aneh mulai terjadi di hadapan Sekretari 19 tahun Anne-Marie Schrabel di kantor pengacara Rosenheim, Jerman. Lukisan dan perlengkapan lampu di atas mulai berayun, sementara lampu neon mati dan menyala, serta terjadi lonjakan besar aktivitas listrik. Beberapa perabotan juga dipindahkan. Seorang fisikawan dan psikolog Hans Bender melakukan penyelidikan secara tertutup. Tetapi banyak yang percaya hal itu merupakan fiktif belaka. Aktivitas poltergeist biasanya dimulai dengan insiden kecil, seperti suara yang tidak dapat dijelaskan, atau benda seperti telpon berpindah dari tempat yang biasa. Aktivitas tersebut biasanya berlangsung 3 hingga 4 bulan, meski beberapa kasus terus berlanjut selama beberapa tahun. Kasus poltergeist The Chili Walk di Kanada hanya aktif 2 bulan antara 1951 ke 1952. Saat itu yang terjadi adalah teror suara pemukulan keras di dinding yang disertai dengan benda berterbangan. Kasus Brother Dolly memiliki fenomena yang berbeda, seperti berupa noda, ukiran gambar, dan kata-kata yang bersifat religius di dinding dan ini bertahan selama beberapa tahun. Salah satu kasus poltergeist yang paling terkenal terjadi di Inggris yang melibatkan keluarga Hodgson dan rumah mereka yang baru saja ditinggali di Anfield, London Utara. Yang terjadi di antara tahun 1977 dan 1979 itu adalah benda-benda bergerak tanpa penjelasan, levitasi, dan suara-suara aneh. Dua remaja putri bernama Margaret dan Janet menjadi saksi hidup teror tersebut. Beberapa saksi ahli menyaksikan langsung kejadian tersebut. Saksi-saksi ini termasuk polisi, fotografer, penyidik dari Society for Physical. Meski penyidik mengaku menemukan sejumlah bukti prank, namun banyak orang yang tetap mempercayai bahwa fenomena tersebut adalah benar adanya. Beberapa pemburu hantu dan paranormal mengusulkan bahwa poltergeist sebenarnya adalah emosi individu yang sedang bermasalah yang tercipta pada saat stres. Teori ini dikenal sebagai psikokinesis. Stres bawaan ini kemudian secara tidak sadar memproyeksikan secara nyata dalam bentuk energi yang mempengaruhi lingkungan fisik dan menghasilkan fenomena yang disebut poltergeist. Tetapi tidak ada cukup bukti yang menguatkan teori tersebut. Banyak juga orang yang percaya bahwa roh orang mati bertanggung jawab atas aktivitas poltergeist. Hal ini disimpulkan karena orang yang mengalami aktivitas poltergeist telah menemukan cara dan jalan untuk berkomunikasi dengan makhluk dunia lain. Tetapi tidak ada bukti ilmiah yang cukup untuk mendukung teori ini. Tetapi banyak juga fenomena poltergeist ini terjadi karena pengakuan orang yang terlalu melebih-lebihkan cerita atau mungkin seorang penakut yang mengalami gangguan mental. Beberapa hasil penyelidikan dari kasus poltergeist ini pernah membuktikan bahwa seperti suara-suara misterius yang didengar itu ternyata dihasilkan dari suara serangga, tikus, atau disebabkan oleh angin dan pipa air. Hal ini juga sering dilakukan oleh sekelompok anak muda untuk mencari sensasi di media. Namun terlepas dari semua hal itu, menurutmu apakah benar fenomena poltergeist ini nyata? Jadi, begitulah ceritanya. Subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya.